Lebih jauh fahami hadis Bukhari. Kata Nabi SAW, Allah berfirman kepada para malaikat, Tahankan sebagian rezekinya hambaku ini kepada pulan. Karena kalau kau luaskan, dia tidak akan menyembahku. Dan luaskan rezekinya si pulan, karena kalau kau luaskan, dia malah tambah taat kepada aku. Ini ada saksi bahasan dengan bahasan kita teman-teman. Saya punya teman dekat di Indonesia. Teman saya ini dari saya masih SMA di Madinah. Tahun 90. Kebetulan beliau datang bekerja. Sahabat dekat saya, saya jadikan sahabat. Bukan mahasiswa, tapi beliau kerja pada saat itu. Semenjak itu teman-teman sekalian, sampai terakhir saya ketemu mungkin dua tahun lalu. Saya melihat keadaan dia sama persis seperti dulu. Masih susah hidupnya teman-teman sekalian. Susah hidupnya. Rumah, minggal, numpang sama istrinya. Istrinya yang punya rumah. Pendapatan kadang-kadang, tenaganya dipakai kadang-kadang enggak. Pas-pasang semua hidupnya. Tapi makan ya. Orang tahu, kenapa, kenapa orang banyak bantu dia. Orang kasih makanan, orang kasih duit sebagian. Tapi dia terus serang tidak pernah. Tidak pernah. Tidak punya rumah sendiri. Tidak punya kendaraan. Dan ini sudah bertahun-tahun berjalan. Orang ini teman-teman kalau untuk melihat dahinya hitam sekali. Solat malam tidak pernah lewat. Tidak pernah lewat solat Tuhan. Sunda semua dikerjain. Solat azam sudah di mesjid saat pertama. Ibadahnya luar biasa. Saya terus serang pribadi terus bertanya. Kenapa Allah belum bukain rezikinya orang ini? Apa sebabnya? Kenapa kok belum dikasih sama Allah sebagaimana dikasihnya orang-orang soleh yang lain? Orang ini soleh luar biasa. Saya kadang-kadang cemburu lihat ibadahnya. Ternyata teman-teman sekarang satu waktu saya tablik akbar di kotanya dia. Turun naik pesawat di satu kota. Saya tidak sebutin kotanya untuk menutupi beliau tentunya. Ini cuma pelajaran ibrok. Turun dari pesawat di satu kota besar. Naik mobil ke kota itu. Saya sewa mobil. Naik ke sana. Tablik akbar. Setelah saya tablik akbar dia temuin saya. Habis itu dia ikut sama saya. Saya mau ikut ke kota yang sebelah. Baiklah silahkan. Waktu itu teman-teman saya sewa mobil Avanza. Dan mobil juga ini bukan mobil baru lah. Jalan lah. Kami pulang ke sana sekitar satu jam. Satu jam setengah perjalanan. Kita tidak jalan sambil ngobrol-ngobrol. Bernosal gedurumasa di Madinah. Ngobrol masalah pengajian. Apa segala. Kemudian lewat satu mobil teman-teman. Menyilip mobil kami. Dengan saat cepat. Dan seperti orang yang ugal-ugalan. Karena cepatnya mobil itu melintasi mobil kami. Dan tiba-tiba menyilip di depan mobil. Sampai supirnya kaget. Dan memang goyang mobil itu pada saat itu. Sebenarnya memang secara akal memancing emosi. Tapi saya mengatakan. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Semoga Allah kasihi hidayah. Tapi yang aneh teman-teman. Teman saya di belakang. Tiba-tiba saya tidak sangka. Selama puluhan tahun saya bersahabat sama dia. Belum pernah saya dengar lisannya mengucapkan seperti itu. Tiba-tiba dia mencaci maki mobil itu. Mengucapkan kata-kata yang tidak layaklah untuk seorang ikhwa gitu ya. Kayaknya tidak mungkin keluar dari lisannya orang yang sudah paham agama. Tapi dia ucapkan. Keluar macam-macam. Mencaci maki orang itu. Terus saya balik ke arah orang ini. Lalu saya tiba-tiba seperti mendapatkan jawaban. Dari pertanyaan yang selama ini di hidup saya. Lebih dari dua puluh tahun saya bersahabat. Saya selalu bertanya. Kenapa orang ini belum dibukain resikinya? Saya dapat pada satu kejawabannya teman-teman. Ternyata orang ini. Allah Azawajal. Sengaja menahan itu semua. Tidak diberikan. Karena kalau dikasih malah berbahaya orang ini. Ini baru mobil sewa. Udah bisa caci maki orang. Gimana kalau mobilnya mobil sendiri? Jadi saya berpikir. Oh subhanallah. Mungkin Allah mau dia tetap dalam ketaatan. Sehingga disempitkan keadaannya. Padahal tidak pernah berhenti. Saya tahu sendiri antara azan ikhama. Udah seluruh berdoa kepada Allah. Ibadahnya luar biasa. Tapi begitulah teman-teman sekarang. Allah dengan kemahamuraannya. Menunda sesuatu itu. Dengan hikmah yang dia inginkan. Baik. Ini kurang lebih. Yang saya inginkan sebagai bahan muhasabah. Ada dua hal tadi ya. Tentang masalah. Doa itu adalah ibadah. Dan ingat teman-teman. Doa itu ada tahapan penerimaannya. Bisa antun dikasih langsung. Bisa dihilangkan masalah yang menimpa antun. Atau bisa dipanggil dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Dan saya sudah kasih contoh. Kalau terlambat atau belum dikasih. Jangan putus asa berdoa. Dan pasti sangka baiklah dengan Allah. Ana inda dhani abdibi. Kata Nabi SAW. Allah berfirman. Saya sudah akan perasakan hambaku. Jadi memang kita harus bersangka baik dengan Allah. Subhanahu wa ta'ala. Terus di setiap orang di antara kita. Sudah dicatat dan ditentukan. Tidak ada dalam Islam itu. Rezki saya diambil oleh orang lain. Usna'il. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau dia lebih baik dari saya. Sudah begitu Allah kasih. Tidak boleh kita cemburu. Kita boleh minta sama Allah dikasih. Lebih boleh. Apa kata Nabi SAW. Tidak ada satu jiwapun. Satu jiwapun. Pegang baiklah yang fadid ini. Yang meninggal dunia. Kecuali pasti Yusufa Rizku. Akan disempurdakan Rizki yang telah Allah catatkan untuknya. Tidak mungkin kita meninggal. Kecuali sebuah Rizki akan sampai kepada kita yang telah Allah catatkan. Dalam diri yang lain. Kata Nabi SAW. Kalau seandainya seseorang itu lari dari rezikinya. Sebagaimana dia lari dari kematian. Maka rezikinya akan mengejar dia. Sebagaimana mati mengejar dia. Sudah begitu itu hukum Allah. Kalau kita cari informasi lainnya akan mengawur semuanya. Tapi ini wasmi wahim dari Allah SWT. Sudah benar itu. Hanya saja Bapak Ibu sekalian. Terus sih memang. Itu ibarat seperti sebuah pohon. Ada buah pohon ini. Berjatuhan. Bergeletakan. Ada buah yang bergantungan. Yang bergeletakan ini. Semua orang bisa dapat udara yang dia diru. Cahaya ditangkap oleh matanya. Dia bisa memantukkan kembali. Airnya tidak pernah minta disiapkan oleh panitia. Ya kita tiba-tiba orang tua meninggal dapat warisan. Ada rezik yang berjatuhan. Kita tidak berusaha pun datang sendiri. Ada rezik yang berkelantungan. Untuk Bapak Ibu dapat. Harus Bapak Ibu punya tangga untuk naik. Tangga ini namanya istiar. Berusaha. Semua orang kafir. Orang beriman. Akan bisa dapat semua rezik. Ini sesuatu yang fasilitas yang Allah siapkan untuk semua orang. Beda perbedaan dasar itu saya jelaskan. Tangga ini adalah istiar. Misal ada orang yang sengaja sekolah. Sudah selesai sarjana S1. Mau S2. Mau S3. Supaya nanti gajinya di kampus kalau kajian lebih tinggi. Sudah punya satu toko. Mau buka dua toko. Tiga toko. Sekuluh cabang. Itu dia ingin kembangkan. Dia pakai tangga. Istiar. Dia pelajari di ilmunya. Maka dia bisa naik. Lalu kemudian dia punya hak. Allah kasih dia. Silahkan petik buah berapapun yang kamu mau. Silahkan. Hanya perbedaan dasarnya antara orang beriman sama orang kafir adalah. Orang beriman. Hanya disuruh ambil buah yang bagus saja. Yang berkualitas saja. Jangan ambil yang ada kulatnya. Yang halal saja. Dan peyit. Kalau orang kafir gak ngerti. Main cabut semuanya. Yang berkulat kah. Yang sudah busuk kah. Diambil semua. Kalau kita gak ada suruh ambil yang bagus saja. Jadi jangan pernah merasa dirugikan oleh orang lain. Tetangga kita punya mobil. Sudah rezekinya dia. Sudah rezekinya. Ya Allah. Teruliahkan juga saya mobil. Itu yang benar. Bukan kita tetangga yang beli AC. Kita yang kedijinan. Tetangga yang pakai mobil. Ya kita sendiri yang sakit hati. Kaki kita yang sakit pegel. Padahal dia yang injak gas. Dia yang injak rem. Kenapa harus seperti ini? Jadi kita harus tahu ya. Dan kalau sesuatu itu bukan rezeki kita. Tidak akan pernah kita bisa dapatkan. Saya kasih contoh biasanya itu hanya saya di Jakarta. Pernahkah bapak ibu membeli makanan. Bawa pulang ke rumah. Niat mau dimakan besok. Taruh di kulkas. Ternyata besok pagi sudah dimakan. Mungkin sama pembantu di rumah. Mungkin sama anak-anak sudah dimakan. Mana punya saya sudah dimakan sama anak-anak? Apa jawabannya? Bukan rezeki kita. Sudah rezekinya dia. Saya pernah ke Surabaya. Terus habis ceramah tapi ke akbar. Saya pernah beli madumum. Soal ada makanan khas di Surabaya. Saya suka sekali gitu. Saya beli beberapa bahan. Satu tempat itu mungkin 50 bisik kecil gitu. Saya beli. Inbawa. Pas lagi nunggu pesawat ke Jakarta. Saya tunggu di launch. Di tempat tunggu di bandara. Sambil saya ketik-ketik cerama saya di laptop. Saya sambil makan 1-2 bisik. Subhanallah karena keasikan lagi ngetik-ngetik. Sudah tiba-tiba dipanggil. Saya tutup laptop saya. Masih lupa saya bawa plastik itu. Saya pergi langsung naik pesawat. Nanti tiba di Jakarta baru saya ingat. Wah makanan kesukaan saya ketinggalan. Tapi karena sudah tahu ilmu ya tenang saja. Oh bukan rezeki saya. Rezakinya mungkin menjaga launch itu. Selesai. Kita harus lahan masalah itu. Kita kemudian. Kita kemudian.